hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat datang ya teman-teman di channel apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga saya selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya Amin Oke untuk pembahasan di sore kali ini ya kita akan bahas adalah bagaimana cara masuk ke YouTube studio ya teman-teman untuk di tahun yang baru ini biasanya teman-teman kesusahan ataupun teman-teman biasanya dialihkan ke YouTube studio ya ataupun ke YouTube yang seperti ini teman-temannya Oke ke YouTube studio seperti ini biasanya teman-teman ketika akan masuk akan kalian dialihkan seperti itu ataupun teman-teman error seperti ini nah bagaimana caranya adalah sangat mudah sekali ya buat teman-teman yang mungkin masih pemula di YouTube ya ataupun yang masih belum tahu cara masuknya itu adalah teman-teman kuncinya adalah satu ya teman-teman jadi teman-teman bisa dihapus terlebih dahulu untuk aplikasi YouTube studio nya ini ya jadi ketika teman-teman ingin masuk ke YouTube studio silahkan teman-teman bisa dihapus terlebih dahulu untuk YouTube studio yang ini ya teman-teman Nah kita hapus ya kemudian nanti kita bisa masuk menggunakan Google Chrome ya jadi ketika kita sering dialihkan ke YouTube studio teman-teman bisa dihapus terlebih dahulu untuk YouTube studio nya kemudian teman-teman masuk di Google Chrome Oke dan disini teman-teman bisa diketikan saja disini menggunakan YouTube studio seperti biasa ya Nah oke seperti ini dan kemudian nanti teman-teman akan teman-teman bisa masuk ke YouTube studio dashboard ya di Google Chrome Nah jadi kita bisa masuk ya Hai dan setelah kita bisa masuk ya teman-teman kemudian install kembali untuk YouTube studio yang versi di aplikasi ya Nah teman-teman jadi ketika ingin masuk ke Google Chrome ataupun ke versi desktop ataupun versi ag pakai Chrome di sini teman-teman caranya adalah jangan di install terlebih dahulu untuk aplikasi YouTube studio YouTube studio yang tadi ya Oke untuk masuk ke YouTube dashboard teman-teman jangan install terlebih dahulu yang ini jadi teman-teman adalah ini terakhir ya ketika teman-teman sudah masuk di aplikasi Google Chrome jadi ini yang terakhir ya setelah kita bisa masuk ke aplikasi Google Chrome nya disini baru kita install teman-teman ya jadi caranya seperti itu ketika ketika teman-teman tidak seperti itu otomatis nanti akan langsung dilarikan ke aplikasi ini terus ya Nah jadi caranya adalah aplikasi ini dihapus terlebih dahulu teman-teman bisa masuk menggunakan Google Chrome ya menggunakan situs desktop ataupun browser di sini nah teman-teman bisa masuk di sini tetapi caranya adalah kita hapus terlebih dahulu YouTube studio nya ya Jadi ketika sudah kita bisa masuk kita bisa cek data-data kita kemudian kita baru bisa ambil YouTube studio di bagian aplikasi Oke begitulah cara masuk di YouTube dashboard di versi 2021 ini yang terbaru ya biasanya kan ada yang error ya teman-teman Nah jadi triknya adalah jangan install aplikasi YouTube studio yang aplikasi ya kita masuk terlebih dahulu ke dashboard dari channel itu kita kemudian yang langkah yang kedua adalah kita baru install untuk aplikasi YouTube studionya nah oke begitulah caranya dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberituan terbaru dari channel ini Oke selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh